Hai, apa kabar? Kali ini saya ingin berbicara tentang lambung yang sakit atau sakit lambung. Anda biasanya mengatakan sakit emah. Hampir saya yakin di antara kalian pasti sakit emah banyak sekali, terutama ibu-ibu. Nah ternyata sakit emah itu tidak sesederhana yang kita rasakan. Dan ternyata itu menjadi suatu titik pintu untuk datangnya penyakit-penyakit dengan relatif yang lain. Kali ini saya mempunyai tamu yang jauh dari Sidoarjo ya pak ya? Sidoarjo ibu. Sidoarjo. Tidak seimbangkan metabolit-metabolit dalam tubuh kita. Padahal kalau tubuh kita itu metabolitnya tidak seimbang maka pasti akan sakit. At least masuk angin. Nah masuk angin itu sebenarnya ketidakseimbangan metabolit-metabolit dalam tubuh. Bapak ini datang jauh-jauh dari Sidoarjo karena beliau punya konsep yang namanya konsep karnus. Nah Anda boleh kenalan di sini apa sih itu konsep karnus. Karena dengan konsep karnus ternyata kita bisa mencegah banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang sangat mengganggu. Oke kita mulai ya. Nama aslinya siapa pak? Nama saya Iwan Beni. Pak Iwan. Pak Iwan tetapi karena konsepnya konsep karnus. Jadi banyak dipanggil Pak Karnus. Apa sih karnus itu pak konsepnya? Eh sebentar saya akan konsep dulu. Nama karnus itu dapet dari mana? Jadi nama karnus itu singkatan dari Pendekan Santara Ibu. Pendekan Santara. Jadi filosofinya adalah Tell the Truth Based on Science. Itu filosofi yang kami angkat sehingga kita belajar ilmu-ilmu dasar untuk menguak membaca aturan sampecipta di alam semesta ini. Untuk menjawab kenapa banyak orang sakit dan bagaimana secara penyembuhannya langkah dan hati segala penyakit juga oleh penyakit robot penawatnya. Jadi karnus itu artinya selain pendekar karnus itu adalah satu kumpulan dari ilmu pengetan yang Anda gali ya. Anda kilih menurut cara Anda. Menurut cara Anda dan menurut apa yang Anda baca. Nah itu bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu bisa ditegah secara dini kalau kita mempunyai cara hidup yang benar. Nah cara hidup yang benar itu Bapak compile di dalam satu konsep yang namanya konsep karnus. Nah ini saya mengenalkan pada Anda semua konsep karnus. Ini sangat menarik kenapa Bapak ini saya undang ke sini. Nah kira-kira konsep karnus ini konsepnya seperti apa? Jadi secara definisi konsep karnus adalah suatu konsep untuk mengembalikan cara hidup manusia sesuai aturan yang mencipta mulai dari tingkat sel hingga aktifitas tubuh manusia. Mengembalikan aturan-aturan dalam tubuh gitu ya? Sesuai dengan aturan yang mencipta. Nah itu yang kami gali Ibu. Sehingga kalau kita mengetahui cara hidup. Sunatullah ya. Di dalam tubuh itu ada sunatullah. Di mana ada anti-inflammasi dan anti-pro-inflammasi, ada anti-oksidan, ada pro-oksidan. Dan ada semuanya begitu. Ada anti keagulan, ada pro-koagulan. Semua berpasang-pasangan. Itu ditulis di Quran. Nah pada suatu keadaan. Karena kita salah makan, karena kita salah hidup, salah lifestyle, maka keseimbangan itu akan berubah. Nah kalau itu berubah maka akan menjadi sikal bakal suatu penyakit. Nah konsepnya Pak Karnus ini, mengembalikan keseimbangan itu menjadi seimbang kembali. Kalau seimbang kembali artinya orang itu menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Terus umur lebih panjang. Misalnya begitu Ibu. Dan yang sakit aja dah rapat untuk dapat sehat kembali. Nah sekarang saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengembalikan keseimbangan yang sudah tidak seimbang. Jadi yang pertama kita mulai dari pemenuhan makanan sel dulu Ibu. Nah itu kita penuhi dengan langkah-langkah yang mudah mengadakan di situ. Yang maksudnya memenuhi makanan itu seperti apa? Jadi ada perbedaan yang nyata antara makanan yang di piring kita dengan makanan sel kita. Jadi contoh Ibu, di piring kita kan ada karbohidrat. Sel kita maunya adalah glukosa. Di piring kita ada protein, tahu, tempe, sel kita maunya asam mamino. Di piring kita ada lemak atau trigiserid. Sel kita maunya adalah asam lemak. Dan ini butuh konverter. Dan ternyata Allah itu menyembahkan konverter sejak kita diciptakan, sejak lahir itu. Namanya lambung. Nah lambung itu bagian yang untuk membecahnya. Dinding lambung. Ya, asam lambungnya yang dikendakan untuk membecahnya. Nah, di situlah kami, oh ternyata kami dapat korelasinya. Jika lambung kita ini, asam lambung kita ini tidak bekerja dengan asam mestinya, atau pH-nya kurang asam, atau dapat penetran dan sebagainya, maka proses... Atau terlalu asam. Ya, terlalu asam itu merusak dinding lambungnya. Makanya akan merusak dinding lambungnya. Mempengaruhi penyerapan kali ya. Betul. Bahkan ada yang kurang asam juga, Ibu. Dengan intervensi banyak contoh obat-obat penetran lambung yang symptomatic. Sehingga nasi kita gagal jadi, tidak semua jadi makanan. Protein, utamanya protein, itu bahkan misalnya akan dibuang jadi PSS. Sehingga secara kita kurang asam meminum. Nah, itulah yang jadi masalah, Ibu. Nah, dengan langkah-langkah kami ini, mudah sekali dengan kita perbaiki lambung itu, dengan penambahan suatu nutrisi yang tahan sama... Ini kan baru pertama memenuhi makanan. Betul. Apa langkah Bapak dalam memenuhi makanan? Nah, ada dua hal penting di kami, secara teknis, Ibu ya. Kita perbaiki lambungnya dulu. Namanya lambung itu, sakit itu wajar. Karena dipakai, Ibu. Untuk memasak ya. Merubah makanan dipiring menjadi makanan sel. Nah, itu angka pertama, kita perbaiki lambung itu dengan suatu nutrisi. Yang kedua, memilih makanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita. Karena sekarang banyak sekali makanan yang bukan makanan manusia, Ibu. Baik itu, secara produknya, secara bahan bagunya, ataupun tata cara masaknya, Ibu. Jadi, kita juga ada pengajaran. Itu nomor dua apa? Selain memilih makanan, nomor dua kan ada enam langkah. Jadi, secara sekat ada enam langkah, Ibu ya. Jadi, yang pertama kan memang kita perbaiki lambung, kemudian memilih makanan. Nah, memilih makanan ini ada dua hal, kita bagi dua lagi, Ibu. Yang pertama adalah tata cara masak. Kita akan ajarkan, ya. Yang kedua adalah pemilihan bahan bagunya. Yang keempat, kita sementara pada orang-orang yang sudah terlanjut sakit, Nah, kita kembalikan jenis karbohidratnya. Jadi, kita harus bisa membakar lemak dalam darah, Ibu. Nah, seingat ditanya, kita berikan dia nasi khusus, seperti nasi zaman dahulu, Ibu. Jadi, nasi yang dilengkapi dengan bekakulnya. Kalau Anda mengatakan nasi karnus, ya? Ya, nasi karnus. Nasi karnus itu bisa mengikat lemak, gitu? Bisa, menjadi prekursor memudahkan sel untuk melakukan beta oksidasi, Ibu, di dalam setiap sel. Nantinya, TG itu akan dibakar di dalam sel kita, setiap plasma. Bagaimana itu membuktikannya? Nah, kami ada datanya, Ibu. Ada data-datanya lewat pasien-pasien yang... Tapi kan nggak langsung. Data awal dan data akhir. Tapi yang jelas, pendapatannya, kalau dimakan nasi karnus, maka apanya yang berkurang? Jadi, begitu kita ada nasi karnus dengan takar tertentu, jadi kita kan pada saat orang itu... Apa? Parameternya, apakah Anda yakin banget kalau itu bisa mengikat lemak dalam sebelum masuk sel? Bukan mengikat, Ibu. Tapi membuat sel itu mudah untuk membakar. Nah, ya. Apakah Anda mengukur lemaknya? Jukur. Jadi, kita mengukur dari darah seseorang. Lama ini kita pakai langsung di pasien, ya. Jadi, seseorang yang tinggi. Lemak darahnya diukur. Lemak darahnya diukur. Nanti kemudian, di treatment belah hidupnya. Jadi, 6 langkah. Jadi, untuk menurunkan lemak darah itu, enggak sebut-butuh hanya dengan nasi karnus bukan. Tapi, kita harus ada 6 langkah tadi. Jadi, ada nasinya tetakar, ya. Kemudian, menu makanannya dan cara masaknya itu kita ajak. Ya, pokoknya, pakai nasi karnus yang jelas akan mengenangkan lambung. Yang kelima, karena sebagai manusia, kita harus dekat dengan saya mencipta. Kita berdoa dan sebagainya, ya. Supaya kita diberikan kemudian untuk hidup sehat. Yang ke-6, olahraga dan berjemur, Ibu. Nah, akhirnya, dengan kombinasi 6 langkah ini, maka tadi otomatis, yang enggak seimbang itu, Ibu. Yang ketika, kan banyakkan manusia, kan tinggi tinggi sehari, Ibu ya. Tinggi kolesterol, Ibu ya. Jadi, padahal begel-begel semua itu. Nah, diarahkan, dia akan normal lagi. Dan itu yang kami lakukan pada tetap-tetap kami. Jadi, akhirnya, mereka sehat. Yang diabetesnya itu dablek, enggak sembuh-sembuh, enggak normal semuanya itu, dia akhirnya bisa sembuh, bisa sehat lagi, normal lagi. Jadi, pertama, kita harus menutupi lambung dulu. Iya, Ibu. Kadang-kadang, kadang-kadang, kalau lambungnya enggak merasa perih atau enggak sakit, gimana? Belum tentu tidak ada kelainan, ya. Benar tentu, Ibu. Karena kadang-kadang orang itu hipo juga. Jadi, untuk konsep Anda, nomor satu lambungnya dipoles dulu. Iya, Ibu. Polesnya pakai, apa, Ibu? Nah, ini. Tuan-tuan, Ibu. Nah, ini ya, Pak, ya? Iya, betul, Ibu. Ini agi serial. Ini agi, namanya. Agi serial. Agi serial. Di dalamnya kayak begini. Ini caranya makan gimana, Pak? Ini dibuka. Dibuka, kita taruh muk. Dikasih muk, terus dikasih air panas. Air panas. Air panas. Air panas. Mumpal-mumpal. Air panas mendidih. Onggih. Terus sudah, setelah kia dingin dikit, sudah minum. Sebelum makan, Ibu. Sebelum makan. Kalau masih panas banget, ya jangan, nanti melonyok. Masak diri. Nah, ini untuk lambung Anda. Sebelum konsep ini Anda jalankan, nomor satu lambung, Anda disiapkan dulu. Siapin. Setelah Anda siapin, maksudnya disiapin. Setelah ini, kemudian, apa? Kita punya alga hati, Ibu. Oh, kalau ini juga untuk lambung. Ini untuk antioksidan, Ibu. Tapi maksudnya, antioksidannya untuk lambung juga. Ini teh, ya? Teh. Rosela, gerinti, pehidun. Isinya bagus banget. Rosela, gerinti, terus apalagi itu? Kolagen. Wah, kolagen. Kolagen capi, Ibu. Bagus banget. Kalau ini tadi, isinya juga bagus banget, ya? Tadi, apa tadi? Isinya ini adalah, pertama adalah, ada, apa namanya, ya, pati pisang, yang sudah jadi resisten. Jadi, kita bikin, molekunya melungker gitu, kemudian ada kolagennya, kolagen capi, kemudian capi halal, kemudian kita kasih oat, kasih pekatul, Ibu. Oh, ini? Iya. Wow. Tapi nggak bikin gemuk, ya? Enggak, Ibu. Saya kan enggak gemuk. Eh, berapa? Eh, apa? Kalorinya berapa? Aduh, sorry. Kalorinya itu, rendah, Ibu. Sekitar 2 ribuan berapa? Per kilonya, ya? Dikan-ikan hanya 200. Bukan, segini kalorinya berapa? Jadi, ini 20 gram, sekitar, empat puluhan lah. Empat puluh, 30, empat puluh. Oh, belum ada tulisannya ya. Karena, karena, karena isinya itu, ada begatul, kita concern terhadap kalorinya. Nah, terus kemudian, selain itu apa, Pak? Nah, kemudian, kita ada produk, yaitu namanya beras karnus, Ibu. Beras karnus. Nah, ini yang enak, ini yang aku udah ngerasain, ini. Ini beras, ini isinya 100 gram, ini isinya 5, ya? Iya. Berarti ini setengah kilo, segini ini setengah kilo. Jadi, Anda bisa masaknya 5 kali. Beras ini, seperti beras dengan karnus. Dan berasnya, pendek-pendek, belut-belut. Betul. Anda biasanya makan nasi yang putih banget itu, belum tentu loh, dia asli, mungkin juga dikasih pemutih. Iya, Ibu. Nah, kalau dikarni ini kan, jadi gini, Ibu. Kami bikin beras ini, emang agak spesial, Ibu. Kita beli padi, kemudian kita pecah kulitnya, kemudian, kita misalkan bergatul dengan berasnya. Berasnya, kita cuci sekali, bergatulnya kita inaktifasi dulu, supaya tidak tengih, kita coating, satu-satu. Ini kok masak, dicuci enggak? Enggak usah, Ibu. Oh, enggak usah. Enggak usah. Ya, karena kita udah coating lagi, kan? Nanti kalau kena air, kan hilang lagi, Ibu. Makanya enggak boleh cuci. Jadi tinggal ditaruhkan, ditaruh di... Rice cooker, kasih air, terus sekelek, Ibu. Dan di sini, makanya kami kasih alufoil, Ibu. Enak lupa, pulen, kayak ada rasanya gitu, Ibu. Iya, Ibu. Dan banyak pasien yang menerapkan langkah-langkah kami itu, ya, mereka tambah sehat, Ibu. Tapi, tapi jangan dihabisi sendiri ya, kalau seratus gram. Sebagi tiga, Ibu. Berbaik lima puluh gram, Ibu lah ya. Berdua boleh, bertiga boleh. Terus, apalagi produk Bapak ya? Ah, ini... Ini fiber. Nah, ini penting untuk saya. Karena saya suka makannya yang tidak berfiber, tidak berserat. Sehingga kemudian ke belakangnya susah. Kalau makan ini, saya kira nanti ke belakangnya gampang, ya? Ini mudah, Ibu. Dan ini fibernya dari alam. Dan ini untuk diet, diet juga? Bisa. Isinya apa, Pak, fiber ini? Isinya itu galactomanan, Ibu. Jadi dari koncak. Oh, koncak. Ada kolagenya, tadi. Ada kolagenya? Ada. Ada sumber proteinnya. Iya, yang jelas seratnya banyak banget. Kalau oncak. Koncak sih. Tumah, sudah. Sementara ini ya. Jadi konsepnya, Pak Karnus, itu satu, lambung harus sehat. Lambungnya harus ready untuk menghadapi ini, kayak suplemen, makanan-makanan yang sehat. Ini makanan yang sehat. Ini membetulkan lambung dulu. Kemudian, mana Karnusnya? Kemudian, nasinya pakai ini. Tentu saja sayur-sayurannya ditambahkan. Yang benar, ya. Sayur, tambah sayuran, tambah protein. Itu seperti aturan biasanya. Kemudian, tambah daging. Boleh, daging. Kalau bisa, daging putih, ya. Daging putih secukupnya. Kemudian, telur juga boleh, ya, Pak, ya. Telur. Tahu, tempeh boleh, ya, Pak, ya. Tata-tata cara masak nanti, ya. Pokoknya, masak biasa, masak biasa, ya. Kita ada edukasi tentang cara masak yang benar, ya. Tuh, ini kalau untuk orang-orang yang, ya, ini untuk saya, nih. Yang susah kebelakang. Saya selalu, kalau makan, nggak suka serat, Pak. Nah, sayuran nggak suka. Ini nggak suka makanan. Nah, cocok ini. Ini, ya. Terus itu teh hijau, kayak teh hijau. Dan dia campuran rosella, teh hijau, sama kolagen. Kolagen. Ini habis semua dikasih kolagen. Kenapa, Pak, selalu memencampur kolagen di dalam? Dalam ini semua. Karena kolagen itu adalah suatu protein jaringan ikat, Ibu. Jadi, mayoritas depan kita kan terpunyai jaringan ikat. Kayak mulai kulit, jantung, kemudara, otot, gitu. Dan dia butuh protein struktural. Nah, kami, bilang kami adalah suatu industri yang membuat polagen halal pertama dan noliwan di Aca Tenggara. Itu di Indonesia. Dan terbuat dari tulang sampai lokal Indonesia, Ibu. Jadi, apa yang kami sampaikan di sini adalah dari semua, 100% Indonesia semua. Pelanggan di kita, peternak kita. Produksi dalam negeri, ya. Yang impor mungkin cuma hanya ini, Ibu. Apa namanya? Apa? Tintanya. Tinta untuk kemasan mungkin masih impor. Tapi, kalau yang lainnya tidak. Tentanya di Indonesia. Jadi, sisi ini jelas banget, ya. Jadi, dengan pengaturan pula makan yang baik, maka lambung Anda akan baik. Lambung Anda akan baik, menerima makanan yang baik, maka Anda akan sehat terus-terusnya. Anda bisa menghindari penyakit-penyakit degeneratif, misalkan diabetes, hipertensi, stroke, kemudian kanker. Nah, itu dimulai dari sini. Maka, konsep karnus ini sangat bagus sekali untuk gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dengan karnus. Gitu ya, Pak, ya. Iya, Ibu. Apa lagi yang Bapak mau tambahin? Ya, kami benar punya program, Ibu. Jadi, bagi Bapak, Ibu, mungkin Pak Mirsa, yang ingin edukasi tata cara masak gimana, cara hidup sehat bagaimana, atau ingin ikut pendampingan hidup sehat, yang sedang sakit, mungkin diabetes, hipertensi, dan sebagainya, atau kanker, ingin dipandu. Oke, nanti yang ingin tahu lebih lanjut, bisa komen. Nah, komen di sini, nanti akan saya akan berikan petunjuk kemana harus bisa mendapatkan barang-barang ini, bagaimana bisa mendapatkan program-program dari Pak Karnus. Mungkin Pak Karnus mungkin nanti bisa membuat suatu kelompok khusus, kelompoknya Buziti Fadila, gitu ya, untuk dilatih, bagaimana caranya masak, bagaimana bahan-bahan harus dipilih, ya, untuk hidup sehat. Jadi, kita sekarang yang kita pentingin adalah hidup sehat. Kalau hidupnya sehat, metabolit-metabolit dalam tubuh seimbang, virus masuk pun no way. Masuk keok, Ibu. Keok. Keok virus. Karena imunitas kita otomatis akan tinggi. Nah, kalau imunitas akan tinggi, kita menghadapi pandemik, tenang-tenang. Nggak usah mikirin yang lain-lain, ya, kan. Kalau sudah siap, kita bersiap untuk menghadapi pandemi dengan konsep Karnus. Kita siapkan lampunya sehat dulu, maka semua virus, insya Allah, bisa kita hadapi. Terima kasih banget, Pak Iwan. Pak Iwan ini penemu Karnus. Jadi, saya bilangnya Pak Karnus. Ya, terima kasih banget. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi lebih detail bagaimana ini bisa mempengaruhi lambung, bagaimana ini mempengaruhi. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.